Ya banyak juga sih korban-korban orang dari Indramayu, Jawa Barat sana. Gak sedikit puluhan korban. Orang bisa menemui momen ini. Jadi langsung aja. Ini terowongannya. Dan di atas ini jalan raya. Dari terowongan ini terdapat lubang ya. Pembuatan awal. Ini adalah kalau dicoloknya nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Dimanapun Anda berada. Kita masih berada di Danau Wajepara. Dan masih bersama narasumber yang tidak terlupakan. Masih bersama Mas Tri. Oke gimana kabarnya Mas Tri? Wajep alhamdulillah untuk kabar hari ini sehat. Mungkin ini untuk acara ini kita melanjutkan untuk episode yang kedua. Kedua. Yang kedua. Oke mungkin lebih menarik lagi Mas untuk episode ini. Jadi Danau itu yang saya bilang tadi. Itu kan kita mengaliri pesawan. Itu ada tiga kecamatan. Tiga kecamatan. Jadi fungsinya sana tadi untuk pengaturan pintu itu layarnya ke sini Mas. Nah disini ini pembagian Mas. Oh oke. Jadi pembagian disini kita baru kita bagi. Jadi ada induk kiri ini kita mencakup wilayah Wajepara. Wajepara. Terus sama maksudnya nanti Braja Luhur. Braja Luhur. Nah untuk yang ke arah induk kanan ini kita maksudnya ke Sriwangi Braja Saka. Sriwangi Braja Saka. Iya betul itu Mas. Nah disini juga ada ikon Mas. Apa itu? Apa itu? Jadi ikon kita disini kita nanti perkenalkan. Itu ada sebuah bangunan yang zaman dulu itu terowongan Mas. Di sini Mas. Di sini terowongannya disini Mas. Iya disini Mas. Nah jadi mungkin kurang lebihnya. Ini mohon maaf ya kurang lebih aja. Itu kurang lebih panjangnya Wiro Sableng Mas. Wiro Sableng itu. Wiro Sableng 212. Nah oke. Mungkin kalau untuk lebih jelasnya. Saya perkenalkan dengan narasumbernya langsung. Narasumber yang tahu ini persisnya ya. Nah yang tahu persis itu lokasi sini. Oke. Mungkin bisa langsung saya perkenalkan langsung dengan narasumbernya. Langsung ke sana atau gimana nih? Langsung boleh langsung aja. Jadi nggak lama-lama nanti kita peran dengan narasumber. Kita nanti bisa langsung cek lokasinya Mas. Langsung cek lokasi. Kita cek lokasi dengan basah-basahan. Mungkin kalau untuk airnya mungkin ada selutut lah. Nggak apa-apa ya. Oke. Nggak ada masalah. Untuk penonton yang sudah standby ini. Kita nggak ada masalah. Nggak masalah. Kita gas. Langsung kah ini ya? Langsung. Oke teman-teman. Kali ini kita diajak oleh Mas Tri menemui salah satu narasumber. Yang tahulah ya selutut belut seperti apa. Seperti apa. Jadi jangan kemana-mana kita lanjutin. Let's go. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah ini Pak. Ini saya kenalkan. Ini Pak. Ismail. Ismail. Bapak Ismail ya. Jadi ini Pak. Ini mohon maaf. Sebentar. Jadi ini ada dari teman teratur. Mas siapa? Masih kelas. Masih kelas. Jadi kami membutuhkan informasi. Masih kelas. Tentang perjalanan air ini. Untuk apa. Pembahagiaannya seperti apa. Dan ada ikon apa. Katanya kan. Untuk. Di sini ada ikon semacam. Kayak terowongan. Jadi sedikit tadi udah saya cuplik. Itu kalau kurang lebihnya kayak. Piro Sableng. 212 katanya Pak. Jadi mohon maaf. Mungkin ada kesalahan kan. Ini juga kerap. Makanya. Masnya ikhlas ini. Langsung saya perkenalkan. Dalam sampaian. Jadi ini lebih paham. Mas ikhlas. 212 itu simbol. Mudah diingatnya. Panjangnya terowongan ini. 212. 212. Dari pintu awal. Sampai ke pintu air. Pas di pintu danau. Oke. Tapi kalau boleh tahu. Itu fungsi utama untuk apa Pak. Terowongan itu. Untuk pengairan air. Pembagian air. Dari danau. Keluar ke terowongan. Dibagi induk kanan dan induk kiri. Oke. Itulah jantungnya. Itulahnya kecamatan Jepara lah. Betani. Jantungnya betani ya. Itu pembagian air ini. Itu untuk persawan. Berapa mencakup. Berapa kecamatan? 16 desa. 16 desa. Wow. Kalau lebih ada di kecamatan kan. Yang terlibat di sini ya. Kalau tidak salah itu ada berapa selebah. Berapa lumpur. Berapa berapa? Berapa berapa? Berapa berapa? Masuk sini ya. Ini Pak Terowongi Jepara masih. Oke. Ini peliharaannya semua ini ya. Iya. Oh si lucu lucu. Si pusing juga. Loh. Mungkin tidak bisa lama-lama. Mas ya. Kita mungkin untuk. Boleh. 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 Kita. Oke. Teman-teman. Kita diberi kesempatan oleh bapak-bapak yang ada di sini ya. Jadi ini kesempatan langka loh buat teman-teman. Jadi langsung aja yuk kita ikuti seperti apa tempatnya. Oke. Ayo Bang. Lari. Kita main baca-baca. Nah Bang ini arah ke Terowongan nih Bang ya. Iya. Kita menuju Terowongan 212 Wirosablang ini. Oh. Jadi ternyata angka 212 itu merupakan panjang. Iya panjang dari Terowongan ini. 212 meter. Oke. Dibuatnya sekitar tahun 70-an. Kurang lebih finishingnya. 7-4. 7-6-an selesainnya. Wow. Apa mungkin pakai anu? Manual. Wow. Kalau cerita versi dari kebetulan saat itu paman saya di sini. Ya banyak juga sih korban-korban orang dari Indramayu, Jawa Barat. Oh. Enggak sedikit puluhan korban. Dalam proses pembuatan ini. Yang dimakamkan langsung di Terowongan ini atau di atasnya. Oh ya kabarnya Asga ya yang tertibu. Banyak Pak. Banyak. Banyak. Orang dari Pulau Jawa itu. Banyak korbannya. Teman-teman. Dilihat ya. Ini sedikit agak seru tapi ekstrim. Karena Terowongan ini ternyata menyimpan misteri yang sangat wow. Betul. Jadi tanpa didampingi bapak-bapak ini pun kayaknya kita kurang-kurang-kurang mampu. Jadi aduh saat ini kita berharap mendapat bimbingan lah. Sambil segini ya. Misalkan ada yang wisatari ini. Misata malam. Ya mungkin bisa lah ya. Betul. Betul. Banyak bisa. Seperti itu ya. Mungkin dari penonton ini. Kawan-kawan ini yang berminat. Berminat. Dinyali. Oh oke. Bisa kami nganti. Betul. Oke. Jadi terbuka untuk umum ya. Terbuka untuk umum. Oke. Oke. Tiba-tiba tidak merusak. Oke. Dan ini juga tidak banyak orang yang tahu. Oke. Keberadaan terowongan ini. Karena ini di bawah tanah kan. Oh. Dan ini bisa masuk mungkin hanya satu tahun sekali ya. Iya. Hanya satu tahun sekali. Kita bisa masuknya. Momennya waktu di air di sepai. Oke. Jadi ini spesial buat kita ya Pak. Spesial. Wow. Spesial betulnya. Tidak jarang kita tidak mudah mendapatkan momennya seperti ini. Karena dia hanya setahun sekali. Setahun sekali pas di blip. Air turun. Turun. Turun ya. Oke. Sudah sama basah-basahan. Ada-ada agak istri. Oke. Yuk. Ayo Pak. Mari. Bapak yang duluan. Ini kita. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Teman-teman. Kita basah-basahan ini ya. Ini asli. Berhari ini. Ya. Nah. Inilah terowongan. Terowongan. Belum. Belum. Betul. Teman-teman. Ini kita berkesempatan masuk ke dalam terowongan. Yang tidak semua orang bisa menemui momen ini. Betul. Langsung aja. Yuk. Ini terowongannya. Terowongannya. Ini ya teman-teman. Terowongannya. Jadi untuk Bapak silahkan dulu Pak. Ini terowongan panjangnya 212. 212. 212. Ingat aja mirosablang. Mirosablang. Oh. Inilah ya. Ya. Salah satu ikon. Salah satu jantung nafas petani. Oke. Inilah jalurnya. Oh. Ya. Ya. Jadi terowongan ini mengontrol air. Pembagian air dari sini nih Pak. Jalur utama ini ya. Jalur utama. Untuk 16 desa. 16 desa. Mungkin sambil hidrakan kakinya. Ya. Yang tak tahu menutup ikan. Oh. Ya. Oke. 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 Mirosablang. Bawang. Waduh. Bawang juga ada. Banyak. Jadi itu bakunan dari tamu rumah. Masih utuh. Masih utuh ya. Masih utuh. Masih utuh. Wow. Wow. Dan di atas ini jalan raya tadi. Di atas ini jalan raya. Oke. Momen langka bisa nemuin. Persempatan sebetulnya. Oke. Ini saya mau tanya Pak. Ini kan terowongan ini dibangun pada masa, oh ini sudah lama ya Pak? Jadi sekitar tahun 70an. 70an ya? Berapa tahun Pak penyelesaiannya ini? Kalau bicara penyelesaiannya kurang lebih di akhir finishingnya sekitar 74 sampai 76an. Manual. 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 Pekerjanya kebanyakan dari Pulau Jawa. Pulau Jawa, Pulau Jawa. Wow. Tapi terus untuk perawatannya seperti apa Pak? Dirawat atau dibiarkan saja memang sudah oke gitu Pak? Sudah ya kalau sementara dari awal pembuatan sampai sekarang belum pernah ada kerusakan alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sekedar hanya ngecek paling pintu depan. Itu saringannya yang itu aja. Oke 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 oke. Batu. Apa ini? Batu. Kalau baku nanya rata kan? Walah. Labi-labi lagi nih. Oh labi-labi juga tuh. Itu aja. Besar lagi. Besar lagi. Belut. 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 Wah. Yah. Teman-teman. Teman-teman. Kita hampir sampai ke ujung kerowongan ya. Jadi kita sudah berjalan hampir 212 meter. Terus. Oke teman-teman. Ternyata di ujung dari kerowongan ini terdapat lubang ya. Lubang dan bangunan yang sangat seperti ini. Kalian bisa lihat. Seperti ini. Dan ternyata tidak semua orang punya akses dan berani masuk ke sini ya. Betul. Jadi kita berani dikarenakan ada Mastri dan Bapak Ismail yang memandu kita. Jadi kalian lihatlah ya. Seperti ini. Ini langsung di tujuan danau. Ini langsung danau. Oh ya ya ya. Di danau. Danau. Di danau langsung. Danau langsung. Oke oke oke. Langsung di danau. Teman-teman harap maklum ya. Ini kameranya agak sedikit terganggu. Karena kita berada di dalam terowongan ya. Terowongan yang sepanjang 212 meter. Jadi untuk satu pertanyaan kita tanyakan dulu sama Pak Ismail ya. Teman-teman. Pak Ismail. Ini kan di atas dari terowongan ini bangunan yang tepat kita tidur. Iya. Ruang mesin. Kontrol mesin. Oh. Jadi ini tepat di bawahnya ruang kontrol mesin. Iya. Dan di depannya ini. Di depannya ini pas danau langsung. Danau langsung. Langsung danau. Danau langsung. Oh. Candi berarti Pak ya. Candi sekali ini ya. Oke. Langsung danau langsung. Dan kedalaman ini kurang lebih 5 meter. 5 meter ini. Yang di depan kita itu. Teman-teman kita harus tanya dari Pak Ismail ya. Jadi Pak Ismail. Sini-sini dari kolam ini apa? Ini untuk tampungan air. Supaya dia. Tegangan keluarnya lebih besar. Kayak peredak gitu Pak. Peredak ya. Iya. Iya. Kalau langsung. Kalau langsung. Jepul takut ya. Oh iya. Oh iya. Baru dihimpatkan. Oke. ya 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 betul-betul oke sepertinya cukup Pak ya ada Pak Ismail ya cukup ya jadi kita mantap terowongan 212 virus sebelum Iya Aduh ini penonton juga pasti bertanya-tanya ternyata di bendungan Wajupara ini terdapat terowongan seperti ini Pak Ismail yang panjangnya 212 dan ini nggak banyak orang tahu sekedar hanya tahu terowongan 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 tapi tidak pernah mengetahui yang sebenarnya Oh belum ada yang iya belum pernah ada Oke teman-teman jadi gini kita yang pertama kayaknya teman-teman melewati betul dan mendapatkan kesempatan yang pertama ya Pak ya betul yang pertama yang pertama teman-teman akhirnya kita sudah selesai ya dari terowongan yang panjangnya lebih dari 212 ya Pak ya pasnya 212 pas 212 dan satu lagi pertanyaan yang kita tanyakan di kepada Pak Ismail dan Maastri mengenai ini Pak ini apa ini ini apa dan fungsinya apa ini ini fungsinya hanya deteksi terjadinya ada peluapan air yang begitu besar atau bencana 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 ya saya bilang di era sekarang sirine oh sirine dan ini sudah lama di sini ya Pak ya kurang lebih dia hampir empat lima tahun lima tahun ini ada panel panel ya Oh ada surya yang timpah di sini ada ada di alisan listrik Oh begitu ya sirine sendiri dia nggak di sini tempatnya itu dia di situ di bawah nah ini ya kita lihat kita lihat teman-teman teman-teman ini ragu suaranya bisa mencapai sampai 15 kilo Wow radius suaranya 15 kilo guys temen-temen kalau yang di atas bisa mencapai puluhan 50 kilo lebih Wow di atas setanggih itu ya Pak ya teman-teman kita ke atas kita cari tahu keterangan atau nanti akan dijelaskan oleh Maastri atau Pak Ismail teman-teman ayo kita pulang oke naik ke atas dulu ya Oke teman-teman jadi itu ya terowongan yang sudah kita lalui tadi yang kita masuk ke dalam bersama Pak Ismail dan Maastri itu adalah salah satu rahasia ya yang ada di Bendungan atau di Danau Wajepara ini ya jadi tadi kita berjalan ke ujung jadi seperti itu teman-teman seperti ini ya jadi kita dari di situ tuh posisinya posisi kita jalan tadi kita sampai di sana tuh ya di ujung jadi kita pas di bawah bangunan ini di teman-teman ya jadi ternyata kita memang tidak banyak yang mengetahuinya tapi tadi kita memang sampai di situ di kita bersyukur karena kita memang salah satu orang yang diizinkan masuk dan dikawal langsung oleh Pak Tri dan Pak Ismail jadi untuk pertanyaan lanjutnya kita tanyakan langsung sama beliau yang sekarang ini lagi mengambil sesuatu yang ketinggalan jadi ikuti terus oke teman-teman kali ini kita masuk ke dalam salah satu tempat yang sudah ditunggu ya oleh Pak Ismail juga Maastri jadi sepertinya kita nggak usah berlama-lama ayo kita tanyakan apa sih yang ada di Bendungan Wajepara ini ayo oke teman-teman ternyata Mas Ismail sudah ada di sini eh Mas ketemu lagi ya betul Oke jadi ini kita minta tolong lagi ya kita minta tolong terus jadi apa yang ada di sini tolong dijelaskan supaya penonton dan masyarakat Lampung Timur khususnya dan masyarakat Indonesia ini umumnya tahu seperti apa sejarah Bandungan diunggungan Jepang Raya ayo Pak malayang pertama nah ini terowongan yang kita masuk tadi oke pembuatannya ini proses pembuatan-pembuatan awal seperti ini pembuatannya terowongan yang 212 tadi oke yang terowongannya nah sedangkan ini ya ini adalah pintunya pintu pintu yang dibawah tadi Oh iya 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 ini ini mesin tadi terowong mesin Oke masih begini bentuknya nah ini wujud terowongannya ini wujud terowong terowongannya kan sudah beda ya ya betul-betulnya sudah ada pager dan segala macam ini kan masih begini oke nah terus nah kalau yang ini jembatan yang di ujung sana penyebrangan yang ke arah limpasan masih plewey Oh yang tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Tri tadi ya Oh iya betul-betul ya Nah ini yang di depan tadi depan terowongan untuk mengobati induk kanan dan induk kiri ini posisi air depannya tinggi ya betul-betul tinggi pembagiannya Oke ini jala inilah aslinya tubuh bendungan itu tadi bendungan yang yang di portal yang namanya bendungan inilah fisiknya awalnya Oh awalnya ini ya bendungan yang namanya bendungannya ini bukannya bukan tempat kita sekarang ini bukan di atas sana tadi portal oke terus kegunaan daripada bendungan yang dibuat ini tadi untuk hamparan sawah yang awalnya sekian puluh-kian ribu hektare untuk mengairi 16 desa Wow kalau yang di sebelah sini nih apa ini pak ini terbaru dokumen terbaru dokumen terbaru oke dokumen terbaru ini jalan kita masuk tadi supit ah sebetul rasa sepedang tadi ya ya karena kesemur Bandung kekiri keba bendungan tadi ini terus ini ada yang di pintu terowongan nih siapa ini Pak ini kebetulan dari kunjungan dari balai waktu air ada lagi di spai juga kemarin dulu udah ngecek man fisik untuk bentuknya oke nah ini sekarang ini Pak yang ada di depan ini kita Aduh teman-teman mesti tahu deh supaya masyarakat tahu apa ini ya ini contoh layak apa ya simulasi ya bentuk dana-dana ya bentuk petanya begitu petanya ini ada kalau dicoloknya nyala kok di lampunya nyala jadi ini ceritanya seperti apa danaunya ini dimana-dimana coba tolong dijelaskan kalau selesai Oh ya pokoknya jalur ini pekerja ya jalur-jalur biru ini kawasan air Oh ya ya Oh ini kurang lebih denah lokasi pengawal awal-awal-awal dibentuknya jadi warna tanah biru ini aliran yang berasal dari danau ini di aliri oleh tiga sungai tiga sungai apa itu aslinya kalau sekarang kan sudah banyak versi yang asli nama sungai itu sungai jejawai jejawai jembat merah jembat merah kali jeparah kali jeparah yang kebetulan di Bendung itu hanyalah kali jeparah yang yang diatas yang mengairi danau danau yang hanya tiga sungai kalau sekarang versinya masyarakat sudah berubah ini sebetulnya dalam petanya kali jeparah kali jejawai jembat merah oke semoga informasi ini memperjelasin apa ya asal-usul dan masyarakat generasi muda yang akan datang ketahuan betul-betul-betul-betul dan ini juga manfaatnya luar biasa keberadaan danau ini kenapa saya bilang luar biasa karena dia mengairi 16 desa bahkan lebih jadi napasnya petani ya dari sini lah kalau nggak ada air bagi mereka betul-betul-betul itu ya teman-teman ya jadi sudah terlihat jelas jadi seperti ini masyarakat saya kan tidak banyak yang tahu atau belum banyak yang tahu bahwa ternyata jantungnya persawahan ya mas ya ya betul-betul dari sini ya jadi ternyata fungsinya sangat betul-betul sekali jadi kami punya apa ya punya logo lah iya warnanya wariskan mata air untuk anak cucu dan jangan wariskan air mata kepada anak oke mantap 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 oke demikian ya teman-teman penjelasan dari Bapak Ismail jadi untuk kalian yang ingin berkunjung ke sini ingin memperoleh informasi yang jelas silahkan nanti menghubungi Bapak Ismail dan Mas Tri nanti kita berikan di link ya teman-teman jadi kemana lagi kita sekarang dibawah sebetulnya masih ada peletakan batu pertama oleh Kementerian zaman reziminya Pak Soeharto zaman Pak Soeharto prosastinya ada ada Pak ada oke teman-teman seperti yang kalian dengar tadi ya Bapak Ismail mengatakan masih banyak rahasia masih banyak yang perlu kita ketahui dari bendungan yang ada di Wajepara betul yang harus kita gali lagi lebih banyak jadi untuk part berikutnya Bapak siap mengawal siap oke untuk masyarakat teman-teman ataupun dimana aja informasi kita akan berlanjut bersama Bapak Ismail oke begitu Pak ya oke terima kasih ya Pak ya sama-sama sukses oke teman-teman ya sebelum kita pamit kita berbincang terlebih dahulu bersama Bapak Ismail dan aduh kayaknya Mas Tri belum bisa hadir ya karena ada kepentingan tapi nanti akan menyusul ke sini ya jadi Pak Ismail di bawah ini masih ada apa aja nih masih banyak sebetulnya kalau kita jelasin satu persatu kayaknya nggak selesai yang pasti di bawah ini peletakan istrinya prasasti yang pertama zaman reziminya ditandatangani oleh menteri siapa itu ada ada di bawah dan pintu itu tadi di bawah itu tadi itulah pintu yang dalam terowongan tadi kalau dibuka dia mengalir Oh betul-betul ruang mesinnya ada di bawah ini masih banyak iya harus kita kayak buka lagi teman-teman ternyata masih bertumpuk-tumpuk informasi yang masih disimpan oleh Pak Ismail ya jadi untuk video berikutnya kita enggak nih sampai habis sampai semua tahu semua terbongkar ya Pak ya betul apa yang ada di danau Oke jadi semua generasi muda ini supaya tahu ya betul Oke sebelum saya pamit tentunya saya ucapkan terima kasih ya Pak betul sama-sama sudah menemani memberikan informasi yang tentunya untuk masyarakat Lampu Timur ini jadi tahu Pak betul dan satu pesan saya saya hanya meminta dengan logo kami Oke wariskan mata air untuk anak cucu dan jangan wariskan air mata kepada anak cucu Oke terima kasih ya Pak ya sama-sama jadi teman-teman untuk lanjutan video ini yang penuh informasi dan lain-lain ini bersama Mastri dan Pak Ismail ikuti video berikutnya tapi jangan lupa like comment dan subscribe saya hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati